Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam episode hikmah dalam kisah. Kali ini kita masuk di episode kisah yang ke-10. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Episode ini mengangkat sebuah kisah yang berkaitan dengan kehidupan seorang wanita mulia. Mariam, Ibunda Nabi Isa alaihi salam. Ingatlah, ketika malaikat berkata, Hai Mariam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Mariam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang yang soleh, Quran Surat Ali Imran ayat 45-46. Pada saat itu, malaikat Jibril alaihi salam, mengubah bentuknya menjadi manusia yang sangat sempurna. Karenanya, Mariam tidak dapat melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Allah berfirman, dan ceritakanlah kisah Mariam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami utus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surat Mariam ayat 16-17. Ketika Mariam melihat seorang pemuda yang sangat tampan di hadapannya, menembus tabir yang dibuatnya. Ia mengira bahwa pemuda tampan itu ingin berbuat jahat kepadanya. Sementara, dia adalah seorang wanita bersih dan suci yang ditumbuhkan Allah SWT dengan pertumbuhan yang baik. Maka ia segera berlindung kepada Allah SWT. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ujar Jibril alaihi salam, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan, pula, seorang perzina? Jawab Mariam tegas. Demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jawab Jibril alaihi salam menjelaskan. Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang para malaikat mengubah bentuk sebagai orang biasa, dan menemui sebagian manusia, guna memberikan kabar yang mengembirakannya dan melapangkan dadanya atas perbuatan dan tingkah lakunya yang baik serta karakteristiknya yang mulia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sohinya dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, ada seorang lelaki yang ingin mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Di dalam perjalanannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengawasinya. Ketika lelaki itu sampai padanya, malaikat itu berkata, kemanakah engkau akan pergi? Lelaki itu menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat itu bertanya lagi, apakah engkau punya kepentingan dari kenikmatan di desa ini? Lelaki itu menjawab, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Kemudian malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepadamu. Untuk mengabarkan bahwa Allah juga mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu. Ia mendengar Rasulullah bersabda, ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama menderita kusta, kedua berkepala botak, dan ketiga matanya buta. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka dengan mengutus salah seorang malaikat. Lalu malaikat itu, yang sudah mengubah bentuk menjadi manusia, mendatangi seorang yang menderita kusta itu sembari bertanya, apakah gerangan yang engkau sukai? Orang itu menjawab, warna yang bagus, kulit yang mulus, dan sembuhnya penyakit yang membuat semua orang merasa jijik padaku. Kemudian malaikat itu mengusapnya hingga penyakit yang membuat orang jijik padanya lenyap, serta memberinya warna yang bagus dan kulit yang mulus. Setelah itu malaikat bertanya lagi, harta apakah yang engkau inginkan? Orang itu menjawab, seekor unta. Lalu malaikat itu memberikan seekor unta betina yang sedang hamil tua seraya berkata, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan berkahnya padamu dengan unta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berkepala botak sambil bertanya, apakah gerangan yang engkau sukai? Lelaki itu menjawab, rambut yang bagus dan kesembuhan dari penyakit yang membuat orang jijik padaku. Malaikat itu mengusapnya kemudian berlalu setelah memberinya rambut yang bagus. Lebih lanjut malaikat itu bertanya, harta apakah yang engkau inginkan? Lelaki itu menjawab, seekor sapi. Malaikat itu memberinya seekor sapi yang sedang bunting seraya berujar. Semoga Allah menganugerahkan berkahnya kepadamu dengan seekor sapi ini. Setelah itu malaikat tersebut mendatangi orang yang buta dan berkata, apakah gerangan yang sangat engkau inginkan? Lelaki buta menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku hingga aku bisa melihat manusia. Malaikat itu mengusapnya dan kembalilah penglihatannya. Selanjutnya malaikat itu berkata, harta apakah yang engkau inginkan? Lelaki itu menjawab, seekor kambing. Malaikat itu mengabulkannya dengan memberikan seekor kambing yang sedang bunting. Hewan yang ini melahirkan dan yang ini melahirkan. Akhirnya, orang ini memiliki lahan peternakan unta, orang ini memiliki lahan peternakan sapi dan orang ini memiliki lahan peternakan kambing. Setelah itu malaikat mendatangi orang yang pernah menderita penyakit kusta dengan menyamar sebagai orang tua yang menderita kusta seraya berkata, seorang lelaki miskin yang hidup sebatang kara dalam perjalanan hidupnya. Hari ini ia tidak bisa memohon kepada siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kepadamu. Aku meminta kepadamu apa-apa yang telah dianugerahkan, Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Warna yang bagus, kulit yang mulus, dan harta yang berupa unta untuk kelangsungan hidupku. Lelaki itu berkata, banyak sekali hak-hak yang kau minta. Malaikat itu berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dulu juga seorang penderita kusta yang dikucilkan masyarakat? Saat itu engkau sangat miskin dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekayaan padamu. Harta ini kuwarisi secara turun-temurun. Ujar lelaki itu dengan sombong. Jika engkau berbohong, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikanmu seperti keadaan semula. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Lalu malaikat itu mendatangi orang yang pernah menderita kebotakan dangan menyamar sebagai seorang lelaki botak seperti dirinya. Ia mengatakan seperti apa yang dikatakannya kepada lelaki yang menderita kusta di atas. Dan dia pun menjawab seperti apa yang dijawab oleh rekannya. Kemudian malaikat berkata, jika engkau berbohong, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikanmu pada keadaanmu semula. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Rasulullah bersabda, setelah itu ia mendatangi orang yang pernah kehilangan penglihatannya dengan menyamar sebagai lelaki tua buta dan berkata, Seorang lelaki miskin dan Ibnu Sabil. Dalam perjalanan hidupku aku tidak lagi memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Hari ini tidak ada seorang pun yang kuminta, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kepadamu. Aku meminta atas nama yang mengembalikan penglihatanmu, seekor kambing guna kelangsungan hidupku. Lelaki itu berkata, aku pernah mengalami kebutaan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku seperti sediakala. Ambillah sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Demi Allah, hari ini aku tidak akan mempersulit segala sesuatu yang ingin kau ambil, demi Allah. Yang dimaksud adalah dia tidak akan mempersulit dengan menolak sesuatu yang ingin diminta dan diambil. Lalu malaikat itu berkata, peliharalah apa-apa yang kau miliki. Sesungguhnya kalian telah diuji. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridoimu dan memurkai kedua rekanmu. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Kita dapat mengambil pelajaran, bahwa, dunia itu karakternya menuhi pudaya, maka agar kita tidak tertipu daya oleh dunia, maka seharusnya lah kita selalu memiliki jiwa dan rasa bersyukur atas semua karunia Allah. Semua dunia yang kita miliki, apapun yang terjadi pada kita, semuanya adalah ujian Allah terhadap kita, maka seharusnya lah kita hadapi semuanya itu sesuai dengan kehendak dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bisa menjadi hambanya yang bersyukur. Dan semoga kita semua bisa lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.